Nih, dalam rangka mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di kalangan peternak, tim Satgas Amanusa 2 penanganan PMK Polda Jambi datangi peternak sapi di desa yang ada di Kabupaten Muala Jambi. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi peternak nih, supaya ternak-ternaknya juga terhindar dari PMK nih. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek. Satgas Amanusa Polda Jambi turun langsung ke peternak dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Ada pun peternak yang dikunjungi tim Satgas Amanusa 2 Polda Jambi ini, yakni peternak desa Kedotan Kecamatan Sekernan dan peternak desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota. Kasatgas Penjagaan Ops Penanganan PMK Polda Jambi AKBP Agus Susilo mengatakan, dalam rangka mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama kepada masyarakat di pelosok desa yang memiliki hewan ternak jenis sapi. Dalam giat ini, selain berkolaborasi dengan dinas terkait, pihaknya langsung menerjunkan babin kamtip mas dan menggandeng kepala desa untuk mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku di wilayah masing-masing. Dengan pengawasan secara optimal dilakukan dari lini pilar yang paling bawah, hal ini dinilai optimal dalam mengantisipasi penyebaran virus PMK. Ini melaksanakan dari Polda Jambi, melaksanakan dari sakit pencegahan, melaksanakan edukasi, pencegahan ke desa gedotan. Dapatkan informasi ada beberapa ternak yang terpapak. Namun berikan kami setelah di cek, belum ada, untuk itu kami edukasi kepada peternak, kepada Pak Kades, kepada PPL, dan yang berkaitan dengan tugas ini untuk sama-sama antisipasi PMK ini, penyakit virus mulut dan kuku. Ini sangat berbahaya. Sementara itu, Kepala Desa Kedotan Sofri Januardi Indra sangat mengapresiasi dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim Satgas Aman Nusa II Penanganan PMK Polda Jambi. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, menambah pengetahuan terhadap pencegahan virus PMK, dan ia sangat mendukung akan diadakannya vaksin untuk hewan ternak di desanya tersebut. Kepala Desa Kedotan mengucapkan banyak remunerasi atas kunjungan dari anggota Kapolda yang mengenai penyakit dari sati, yaitu PMK. Nah, dengan dari itu, saya juga mengimbau kepada warga, nanti pada tanggal 29, itu akan dilaksanakan vaksin mengenai penyakit PMK tadi. Saya juga mengapresiasi dari pemerintah kebubatan, juga pemerintah provinsi. Kalau sejauh ini di desa kita belum pernah ketemui kasus PMK ya? Insya Allah, sampai sekarang belum ada.